Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again with the English material With me, Miss Sekar Cendramata We will study about job interview Of course, this material is very familiar And it's very important Jadi, sangat familiar sekali Dan sangat penting sekali Okay, with me, we will study together But before that, you must know some Words that are related with this material Okay, I will start with the first word Interview Interview means wawancara And then, interviewer Yaitu orang yang mewawancarai Yang diwawancarai Atau si Yang diwawancarai dinamakan dengan interviewee Okay, jadi ada interviewer Si pewawancara And their interviewee adalah yang diwawancarai Okay, nah, and then if you do interview It means that you want to apply for a job Apply for a job Melamar pekerjaan And you will be an applicant Applicant di sini adalah si pelamar kerja After that, you can get the work Kamu akan dapat pekerjaannya Work di sini bisa berarti pekerja Atau pekerjaan Dan tentunya, you will be hired Kalian akan dipekerjakan Higher di sini artinya dipekerjakan And the last, you will get the experience Yang terakhir, kalian akan mendapatkan yang namanya pengalaman Pengalaman kerja Seperti itu Okay, let's start to study About job interview Nah, I have a picture here So, what is on your mind After you see these pictures Are you feel Do you feel nervous maybe? Kalau kamu melihat gambar ini Pasti perasaannya mungkin gugup ya Atau mungkin You will be okay Because you've prepared well Mungkin kamu tidak masalah Karena sudah mempersiapkannya dengan baik Nah, saya harap You will be well prepared In job interview Okay, let's see Here I have some example Of job interview questions And of course the answer Tentunya dengan jawabannya And the last is The tips to prepare Jadi tentunya ada tips-tips Cara mempersiapkan Wawancara kerja Seperti itu Here you can check this material In the balance carriers Di sini ada artikelnya Saya temukan dari sini First thing to do Prepare for the interview Persiapkan Persiapkan di sini You can do this In the beginning Jadi di awal-awal Kamu bisa latihan ini ya You don't need to memorize Ingat, tidak harus di Hafalkan Jawabannya Answer-nya But do take the time To consider How you will respond Tapi kamu harus tetap Memberikan waktu Untuk berlatih Seperti apa Nanti kamu bisa Merespon dengan baik Of course The more you prepare The more confident You'll feel During a job interview Ingat Kalau kamu sudah persiapan Tentunya lebih Confident Lebih pede Dalam menghadapi Job interview tadi Okay, the next Nah, this is the questions Nah, ini ada ilustrasinya Seperti ini Do you remember Who is she? Ini Dia adalah Interviewee Interviewee Atau interviewer Very good Nah, ini adalah Interviewee Karena dia yang Mau wawancarai ya And this Woman She is The interviewee Yang diwawancarai Nah, the questions That The interviewer Will ask Tentunya Sekitar Pertanyaan Tentang Tell me about You Tell me about Yourself Ceritakan tentang Dirimu Kalau pertanyaan ini Sering keluar ya And then How do you handle Stress and pressure Gimana kamu menghadapi Atau mengatasi Tekanan kerja Dan stress kerja Seperti itu What are your patience? Kamu ketertarikannya Di bidang apa? Atau di hal apa? Kemudian ada kata-kata Weakness Weakness ini Kelemahan Nah, kelemahan apa? Apa yang Motivates kamu? Memotivasi kamu Bekerja di sini Mungkin seperti itu Nah, seperti ini Nah, don't forget to smile Jangan lupa Memberikan senyuman ya Seperti ini Okay, the first This is the most What is that? The most Ini sering-sering Disampaikan ya Atau ditanyakan Tell me about yourself Ceritakan tentang dirimu Nah, kamu harus Give your best Answer Berikan jawaban yang terbaik Kamu bisa Memberi tahu Tentang kamu Where you are now Sekarang kamu kerja Pernah kerja di mana mungkin Atau kamu lulusan mana And then discuss How you got To where you are Ceritakan di sini You can also share your goals For the future Harapanmu ke depan Seperti apa Nah, seperti ini Okay Take a look at this Example Nah, ada kata-kata I'm a graduate of Saya lulusan dari Bla 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 Silahkan kamu isi sendiri Ini sangat Common ya Sangat sering digunakan Atau biasa digunakan And then You can say About your experience Nah, di sini ada kata-kata For the last six years Saya kerja di perusahaan ini Dan ini Nah, seperti itu Kemudian Di sini diberi tahu Sedikit about His Karakteristik ya Beberapa karakteristik Yang baik Tentang Here I have an example I will give you A simple example Saya kasih contoh Yang sederhana sekali For example My name is Anton Dwi Sasono I'm 20 years old Nah, saya kasih tahu Usianya di sini And then I've been working As a software engineer Jadi, pekerjaannya Dulunya sebagai apa Software engineer In two tech companies In Semarang Bekerja sebagai Teknisi software Di dua perusahaan Tech company In Semarang There I learn A lot about Software Jadi, diceritakan sedikit Tentang kemampuannya After office hours I used to join Some software engineer Classes To upgrade My skill I've been loving This I've been loving Things related To technology Since I was In vocational High school Jadi, setelah dia Kerja Biasanya dia mengikuti Classes Atau kursus Seperti ini Untuk meng-upgrade Meningkatkan skill Nah, ini contoh An example of Describing Describing Yourself Next The next question What is your Greatest Greatest Strength Strength itu Kekuatan Atau Kelebihanmu Apa sih Yang terbesar This is the example From the article Jadi, dari artikelnya Ada kata-kata I have a solid work ethic Etos kerjanya Bagus sekali Seperti itu And then Yeah You can see here Rather I prefer to complete the project Well ahead of schedule Jadi, selalu Mendahului jadwal yang ditentukan Seperti itu Okay, next My Example For you I can select this I can say that One of my strengths Is that I can work In any conditions Nah, disini Saya bilang Kalau kekuatan saya Saya bisa bekerja Dalam segala situasi Because I like Challenging Work Saya suka Pekerjaan yang Menantang Seperti itu Nah, ini adalah Kelebihan yang sangat Bagus ya And then The next Questions What is your Greatest Weakness Nah, ini Di opposite Kebalikannya Kalau tadi Strength itu Kelebihannya Sekarang Weakness Kelemahannya Nah, tapi Jangan Kalian Don't give Your Weakness Jangan Diberikan Hanya Kelemahannya Saja Kan Jawaban yang Meskipun Kelemahan Tapi Menunjukkan Kekuatan Kamu Seperti ini For example When I'm Working on a Project I don't Just want To meet Deadlines Rather I prefer To complete The project Well ahead Of its Due date Due date Itu tanggal Tenggatnya Jadi, selalu Memilih Mengerjakan Atau Menyelesaikan Project Sebelum Waktu Tenggatnya Oke Nah, disini Seperti ini I give you Another example I'm not good In managing time Nah, ini Kelemahan Kamu Kamu kurang Jago Dalam Manage Waktu That's why I always Make schedule Makanya Saya selalu Membuat Jadwal Of my Activities It will Help me To do All my Jobs On time Nah, ini Kelemahan Tapi Ternyata Menunjukkan Kekuatannya Or you can Also answer Like this My greatest Weakness Is I often Lose Fokus When I Occupied Occupied With so Many Tasks To overcome This Untuk Mengatasi Ini I came up With A to-do List Nah, sama Kayak tadi Dia Kalau disini Memberi Membuat Sebuah Checklist And time Management System That Allows Me To Organize All My Tasks Sekali lagi Selalu Membuat Checklist Dan juga Membuat Sistem Management Waktu Yang Baik Oke, the next Why Should We Hire You Tadi Ada Kata Hire Masih Ingat Do you Remember Nah, very good Hire Itu artinya Mempekerjakan Kenapa Kok kita Harus Mempekerjakan Kamu Nah, disini You can give Your What is that Why you have to choose Kenapa harus kamu dipilih Disini ya My experience with Technology And in particular My ability to maintain And update Website Make me A good match For this position Nah, disini dijelaskan Kemampuan kamu ini Sangat cocok Very match With this position With this job Dengan Posisi ini Sangat cocok Sekali Nah, seperti ini Please read It by yourself Silahkan nanti Dibaca lagi ya And then The last After you Answering This questions You will Get the Positions From many Interviewees Jadi Banyak Pewawancara Atau Many applicants Banyak pelamar kerja You will be chosen Kamu akan dipilih Seperti ini Nowadays Sekarang ini Many companies Use Online Interview Kebanyakan Menggunakan Wawancaranya Online ya Via Zoom maybe Or maybe Google Meet Ya Seperti itu So It's very challenging Ya Sangat menantang sekali Karena kamu Harus Give your best Performance In front of The computer Or maybe Handphone Ya Nah Here Are Some tips Of Online Interview Ya Di sini ada beberapa Tips Make an Impressions From A distance Jadi jauh Memberikan kesan Yang baik Ya The first Tips Of course Look directly Into the Camera Kamu harus Make good eye contact Dengan screennya Dengan layarnya Fokus Seperti itu And then the next Don't be afraid Tidak usah khawatir Atau takut To ask For equations Jika kamu kurang jelas You can ask To be Repeated Untuk diulang kembali Biar Clear Supaya jelas Jangan sampai nanti Tidak paham Dengan pertanyaannya Oke Oke The next The sound system Can be less Than perfect So speak Clearly Tantangannya di sini Jadi bisa Sinyalnya mungkin Or maybe the sound Is not Too clear Suaranya kurang jelas Seperti apa Maka kamu harus Give Clear Clear What is that Clear Speak Bicaranya harus jelas The next Be aware Of your facial Expressions Nah berarti Mimik muka ini Harus Kamu hati-hati And also Gester Atau postur Tubuhmu ini Juga harus Meyakinkan Seperti itu And the last Pause Before answering A questions Jadi kamu Berhenti dulu Kalau mau menjawab Pertanyaan Nunggu sampai Si interviewer tadi Si pewawancara Selesai untuk Ngomong Seperti itu Oke Gimana What do you think Nah here If you want to Be success In job interview You must Be good students First Kamu raih dulu Pendidikan yang baik Dengan belajar Dengan tekun Study well Belajar dengan rajin And don't forget Ask Your parents For permissions Ijin sama orang tua And the last Don't forget Always pray Selalu berdoa Supaya dapat Pekerjaan yang Pas And you will be Success Succeed in the future Dan akan Sukses di Waktu yang akan datang Oke I think that's all Thank you for Your attention I hope this material Will Help you in the future Semoga nanti Kedepan akan Membantu kalian Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for your attention Thank you for your attention